Jemaah Al-Ikhlas Buku Raya Antusias ikuti sholat Idul Adha 2023 Masjid Al-Ikhlas Buku Raya, Kejamatan Bialang, Kabupaten Minasa Tenggara Menggelar Ibadah Idul Adha 2023, 1444 Hijriah Yang dihadiri ratusan jemaah di seputaran Buku Raya pada Kamis 29 Juni 2023 Terpantau awak media, ratusan jemaah Al-Ikhlas Buku Raya Begitu antusias memadati Masjid Al-Ikhlas sejak pagi Guna mengikuti sholat bersama yang dilaksanakan pukul 7 waktu Indonesia Tengah Ustadi Sufmoko yang bertindak sebagai kotit pada sholat Id Menyampaikan rasa syukurnya di mana pelaksanaan sholat Idul Adha ini bisa berjalan dengan lancar Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kita banyak kepada Allah SWT Kami telah mempertepangani kami dengan Idul Adha pada tahun ini Untuk tema yang kami bawakan tadi tentang khutbah Idul Adha Yaitu mengambil inspiratif dari seorang Nabi Ibrahim Yang berkorban untuk mengorbankan anaknya Dengan perintah Allah SWT Karena ketaatan beliau Untuk melaksanakan semua perintah Allah Maka ia rela mengorbankan putranya Ismail untuk dikorbankan Namun Allah berkendak lain Karena digantinya Ismail dengan sembelihan yang besar Yaitu hewan yang dibawa oleh para malaikat Maka itulah menjadi satu momentum kita untuk melaksanakan Hari Raya Kurban Atau Hari Raya Idul Adha Insya Allah ke depan bisa lebih lagi meningkatkan iman dan tokoh kita Untuk melaksanakan seperti kurban, sembelihan kurban Kalau ada rezeki lebih mari kita sama-sama Menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu Pergi ke Tanah Suci untuk berhaji Dari Kabupaten Minasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara Alvin Soliton mengabarkan untuk MMCTV Terima kasih telah menonton!